sempat diisukan hubungannya dengan Leslar renggang beberapa bulan yang lalu namun hal itu seketika terpatahkan dengan pernyataan terbaru dari Dewi Persik bagaimana tidak, baru-baru ini sang diduan dangdut pemilik goyang dergaji tersebut dengan tegas mengatakan akan mengundang Lesti Kejora beserta suaminya untuk hadir di acara pernikahannya nanti pernyataan wanita yang kerap disapa Mami DP itu terekam jelas dari kamera awak media yang tengah meliput berita terkait acara resepsi pernikahannya mulanya, para wartawan mempertanyakan tentang tamu undangan yang akan hadir di acara Dewi Persik nanti dengan wajah penuh bahagia, Dewi Persik menjawab bahwa semuanya akan diundang kemudian awak media juga menanyakan kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Bilar Dewi Persik dengan tegas langsung mengatakan juga akan mengundang mereka pada kesempatan yang sama, Dewi Persik secara lantang mengatakan bahwa hubungannya dengan keluarga Leslar masih terjalin dengan baik, layaknya seperti biasa jadi, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mengundang Dede Lesti dan Rizky Bilar untuk hadir di acara pernikahan saya nanti, ujar Dewi Persik diberitakan sebelumnya, artis Dewi Persik siap menikah lagi setelah tiga kali gagal membina rumah tangga kali ini ia bakal dipersunting Roli seorang duda yang berprofesi sebagai pilot pedang dud Dewi Persik singgung soal rencana pernikahan inginkan adanya perjanjian peranikah hingga pisah harta sebelum dinikahi Roli, kekasihnya diketahui saat ini Dewi Persik telah menjalin hubungan dengan seorang pilot bernama Roli disinggung soal rencana pernikahan dengan sang kekasih Dewi Persik mengaku ingin ada perjanjian peranikah hingga pisah harta harus dong, perjanjian peranikah aku sekarang inginnya pisah harta, ucap Dewi Persik hal tersebut dilakukan Dewi Persik lantaran selama ini dirinya terlalu tulus dengan laki-laki yang ia cintai alhasil Dewi Persik pun mengaku telah kehilangan segalanya bahkan sang kekasih mau menuruti apapun kemauan dari pemilik nama asli Dewi Muria Agung tersebut malah dia bilang, kamu maunya apa aku turutin, tapi aku kan gak asal ia aja, paparnya Dewi Persik ingin lihat kesungguhan Roli lantaran tak mau gagal lagi dalam rumah tangga kendati demikian, Dewi Persik mengaku masih ingin melihat usaha Roli dalam memperjuangkan dirinya masih banyak waktu yang harus aku lihat bagaimana dia memperjuangkan aku, ungkapnya dalam tayangan tersebut, Dewi Persik mengaku kesal dengan sesama perempuan yang kerap menyinggung dirinya yang telah menikah sebanyak tiga kali orang mau ngatain aku gimana gak apa-apa tapi aku benar-benar marah, kesal kalau ada perempuan yang ngatain aku suka nikah tiga kali, tegasnya pelantun lagu hikayat cinta tersebut mengaku sedih dan sakit hati akan hal tersebut Dewi Persik menuturkan kegagalan rumah tangga yang pernah ia alami membuatnya sedih Dewi Persik menuturkan kegagalan rumah tangga yang pernah jaga Dewi Persik menuturkan kegagalan rumah tangga yang pernah sesama